Surprese cok, normal KB normal ya? Ini ga cuma new normal, bener-bener normal Kayak ga ada COVID-19 ya? Udah ga ada Ya udah mau main kayak gini gitu ya Sementara di Jakarta, PSBB Kita sudah di Cak-Cak Market Hari ini kita akan vlog dan ngomongin tentang seputar keadaan COVID-19 di Thailand dibandingkan dengan Jakarta Lalu sekarang ngomong Jawa ini Sapa ini? Ini chat Biko Ini pokoknya Mantap Ini saja nih Yang ngomongin soal COVID-19 di Bangkok Ini ya Dewi Nganes-ngenes biaya ya? Ya Nah kita bicarakan di dalam Oke kita ikut, pokoknya ikut terus Jangan terlupa Nah inilah Ini biasa di semua pasar-pasar ini kayak gini semuanya Ini sih daftar nama Kembali normal guys Ini emang bener-bener normal Surprese cok, normal KB normal ya? Ini ga cuma new normal, bener-bener normal Udah ga ada COVID-19 ya? Udah ga ada Udah ga ada Udah ngomongin kayak gini ya? Ya Sementara di Jakarta PSBB Sejak 2020 awal bulan Maret pak Thailand ini emang lockdown bro Lockdown Lockdown PSBB Dan jam malam Perview Nah itu yang Yang ga bisa dicontoh dari Thailand di Indonesia Karena ya masyarakatnya itu Kayak bener-bener sadar dan waspada sendiri Apalagi Apalagi tentang masker kayak gini Ini sekoyok kebutuhan pokok pak Nah kayaknya ya pak Ya sebenernya ga pake masker tuh ga apa-apa Cuma merasa aneh aja Kalo kita jalan ga pake masker Ngomongin Jakarta Daerah lain aja Mengenaskan pak Nah sementara disini kita bisa lihat nih Nah sementara banyak yang ga pake masker Tapi banyak juga yang masih pake masker ya pak ya Kayak kita di kantor tetap dijatah masker satu untuk employee Dan itu memang berpengaruh sama keadaan sekitar Ya orang jadi Jadi Merasa aman kalo pake masker Walaupun dia percaya tuh ga percaya covid ya pak ya Ya itu urusan pribadi percaya tuh ga percaya Tapi kenyataannya kan sekarang juga seperti ini Nah betul betul pak Apa yang paling suka Harusnya Harusnya apa pak Harusnya apa pak Pelatnya apa pak Tukul apa pak Es krim kelapa Ini kelapa muda ya Kalo di Jawa itu es kelamut Tapi di sini es krim Tapi berdua aja nih pak Cuma topik nya banyak nih Topiknya ada kolang kaleng, ada tape, ada batang, ada jabu. Dan menariknya yang sekali lagi mereka OER Pak. Ini udah ada plastiknya Pak. Saulai? Saulai netop. Saulai? Saulai netop. Saulai? Saulai netop. Saulai netop. Saulai netop. Saulai netop. Saulai netop. 2.3 tuita bakt 7DBakit 100. Ya lindukan klikkan subscribe cho kain. Enak kan? Pokoknya setiap pintu masuk, dia pintu keluar ya Pak ya? Nah ini Pak, jadi sebagai orang Indonesia yang ada di Bangkok, Dewa ini rumongso, rumongso merupakan apa? Merupakan Dewa Raiso Bali Pak Ya pertama Raiso Bali Merupakan Dewa Raiso Bali Indonesia, Dewa kekunci di Bangkok Selain karena Bangkok itu memang menutup akses dari luar Ya karena Indonesia saat ini diband 59 negara Itu masalah kita saat ini tidak bisa pulang ke Indonesia Pak Ya bisa pulang, bisa pulang ke Indonesia Tapi kita tidak bisa balik ke Thailand lagi soalnya kita kan kerja di sini kan Nah kita tidak bisa balik seminggu dua minggu Itu karena lift dari vacation kita terbatasi Ya Nah menurutnya sampean Pak, ini oposin salah seko Indonesia Sehingga orang Indonesia itu bisa berkaca Selain berkaca kita mencoba lah sidi-sidi Pak Jadi gak cuma Jakarta, gak cuma Surabaya Kita cari solusi bersama-sama solusi yang terbaik Kalau di Thailand, eh enggak enggak Kalau di Indonesia sebenarnya menurutmu ini Menurutmu ini terlepas dari pengetahuan bener atau enggak salah Menurutmu, oposin salah seko Indonesia Ya jadi ini disclaimer dulu Jadi ini saya bukan pakar atau ahli kesehatan Kita berdua bukan ahli kesehatan Mohon maaf nih Om Tirta Ini opini pribadi ya Sebagai rakyat yang kena dampaknya gak bisa pulang ke Indonesia kan Ya jadi kalau dilihat dari awal adanya covid yang di Indonesia itu kan sebenarnya dari segi screening pun terlambat seperti itu Untuk pengambilan kebijakan kalau dilihat juga gak bisa satu suara Gak bisa satu suara karena ya pusat pengennya kebijakan seperti itu Misalnya ngambil kebijakan A sampai ke daerah nanti beda-beda Untuk pertama kali yang kalau sepengetahuan saya Awalnya itu ketika Solo ada Pasien positif Itu wali kota Solo langsung lockdown ya Lockdown Solo itu Sekitar seminggu atau dua minggu Itu dan efektif di sana Habis itu terus ada daerah lain-daerah lain Nah sekarang kan yang masih anget Jakarta ya Jakarta PSBB Terus kemarin ada temuan Ternyata yang di PSBB kotanya Rakyatnya atau warganya Ke Bekasi Ke Tangerang Nah itu Ke Bandung Sampai ke Bandung ya Sampai ke Bandung Pak Sampai ke Bandung ya Jadi yang perlu digarisbawahi Berarti kesadaran masyarakatnya Pak Kesadaran orang-orangnya Ya kalian-kalian ini Ya itu Itu sih Sebenarnya balik lagi ya Kita disini juga Bebas ya Istilahnya Kamu mau percaya covid Boleh Gak percaya boleh Gak percaya boleh Yang penting ikut aturan Iya Kesevel masuk harus pakai masker Terus di cek suhunya Dan ninggalin nomor telepon Ini kita disini Pake masker terus ya Ini kenapa gak pakai masker Karena Ya kita Pas rekam aja ya Pas rekam gak pakai masker Cuma disini kita sudah Sebenarnya Jalan-jalan di bangkok itu Udah Kamu gak pakai masker itu Gak masalah Gak bakal Gak bakal ditangkap polisi Tapi rapena dewe Rapena Rapena Gak soalnya apa Yang lain yang pakai masker Pasti ngeliatnya kayak Orang aneh Iya Jadi sekarang orang Gak pakai masker Itu malah aneh Padahal dulu Orang pakai masker Aneh Sekarang terbalik Seperti itu Singkloro Saya mau pertama Kesadaran rakyatnya memang Pro kontra Dimana-mana Wah ada yang Iya lah Ada yang enggak Yang sekarang yang rame Orang ditilang gak pakai masker Ya karena Kalian Gak pada patuh Jadi pemerintah yang mau gak mau Ya menerapkan Sanksi sosial Kayak suruh push up lah Di denda 50 ribu Dan itu untuk mengatasi Kalian-kalian yang Membandel Kalau di tele ini Gak ada pak Gak ada Jadi razia masker gak ada Orang no razia masker Orang no OR peranggo Masker orang go Kau serah bakal ditendok Aro polis ini Orang ngurus Cuman Ini ya Cuman catatan penting Ketika kamu masuk Tempat publik Bahkan mas Ngebis Atau Naik MRT BTS Kamu gak pakai masker Gak boleh masuk Nah Kamu beli di Sevel-sevel tuh kayak Ya tahulah Sevel orang Jakarta pasti tahu Sevel Kalau gak tahu ya mungkin Indomart Atau Alfamart Benar Kamu gak pakai masker Gak dilayani Mau beli apapun Punya uang sebanyak apapun Gak bakal dilayani Jadi seperti itu Jadi seperti itu Di Thailand Bukan di Denda Atau Di Suruh Pusap Enggak Kesadarannya tinggi Iya Sekarang udah bebas Bahkan di base Atau di MRT pun Sekarang udah Gak ada stensing ya Gak ada stensing ya Jadi udah boleh duduk Sebelah-sebelah Dulu Orang duduk Satu korsi kosong Duduk ada social distancing Udah ada tandanya Tapi kalau yang di masjid Sekarang di bangku Masih ada pak Masih social distancing Dan di Thailand ini Memang orang-orangnya manutan Kasus kalau dilihat pak Sekarang Yang meninggal di Thailand Itu baru 59 pak Sejak awal Coba Nanti kita ada Ini datanya Nanti kita taruh di deskripsi Untuk link dari pemerintah Total kasus berapa pak Selama ini Selama bulan dari awal tahun itu Update Sampai hari ini Tanggal 3 October Total kasus di Thailand 3583 Itu kasus baru hari ini 8 Itu pun dari luar Untuk transmisi lokalnya Udah gak ada Ini yang masuk Iya yang masuk Karena mereka di karantina kan Iya Proses sesuai prosedur Kayak 2 minggu Di hotel Mereka harus bayar hotel Iya Total-total kayak 20 jutaan pak Iya Kalau orang Indonesia masuk kesini Di iaya pribadi Di iaya pribadi loh Dan yang masuk Harus punya asuransi Seratus ribu USD Gila Angka kematian di Thailand COVID sampai hari ini Kematiannya 59 59 59 orang aja ya Iya Kemarin ada yang bilang Kalau ah Thailand itu Pemerintahnya menutup-nutupi Biar terkesan baik Ataupun penanganan COVID-nya itu Bagus ya gitu Ya itu terlepas dari Itu semua Itu semua Kita bisa jalan-jalan kemana-mana Iya Istilahnya kita apresiasi tindakan dari pemerintah Thailand ini karena apa? ya kita rasakan sendiri hasilnya jadi kita memang benar-benar kemarin di lockdown PSBB bahkan di curview jam 10 udah harus di rumah sampai jam 5 pagi kalau enggak di denda seribu kalau enggak di denda seribu bat itu sekitar 500 ribu jadi kalau kamu masih kedapatan di luar rumah jam 10 jadi udah enggak ada travel, toko semua udah jam 9 udah tutup, udah enggak bisa aktivitas itu untuk membatasi ruang gerak membatasi ruang gerak dan persegaran COVID seperti itu nah, konklusinya Pak rangkuman dari pembicaraan kita ini sebenarnya kita ya ingin support bukan, kita mau support pemerintah juga kita mau support kalian-kalian ini dimana caranya kita bersama-sama kita bisa pulang ke Indonesia orang Indonesia enggak nambah jumlah korbannya dan semuanya ikut protokol lah apapun protokolnya terlepas dari politik terlepas dari pilkada terlepas dari kepentingan-kepentingan lain kita mboyo ayo mboyo ayo kalau udah ada prosedurnya ayo diikuti kalaupun enggak ada hasilnya ya itu walau alam ya Pak ya soalnya Thailand sudah membuktikan untuk hasilnya sendiri ada hasilnya nah itu yang mau kita bawa di video ini sebenarnya jadi mohon teman-teman teman-teman kita aja yang pro dengan yang teman-teman kita ya mau pro mau kontra silahkan mau ikut bapak jering silahkan sebenarnya gini ya maksudnya kalau kita itu bilang masalah covid ini terlepas dari itu entah konspirasi atau politik dan sebagainya kita enggak ngurus lah bukan renah kita ya cuman yang kita sayangkan adalah kenapa enggak selesai-selesai makanya sementara di Thailand selesai Pak dalam artian udah hampir 90% selesai enggak ada kasus dua bulan enggak ada kasus ya dua bulan enggak ada kasus dua bulan lebih enggak ada kasus aku kemaren ke Phuket teman-teman ada yang ke Krabi ada yang ke Hatnyai udah bebas kemana-mana domestik udah bener-bener bebas sekarang dan di pesawat enggak ada social distancing lagi enggak ada hasilnya promo 100 baht jadi mereka galakkan untuk penduduk apa orang-orang yang di Thailand untuk turism kembali muncul Pak kembali diminati karena mereka salah satu pendapatan utama di Thailand adalah turism nah ayolah teman-teman ayo Mboyo ayo kita ikuti dulu peraturannya ikuti apa yang sudah dicanakan dari ya penguasa negeri lah ya isilahnya gimana cara baiknya menanggulai kasus gitu mungkin itu aja ya Pak ya hmm sih neksaranku tetap jaga diri ya maksudnya masker itu kalau ada yang menganggap gak penting oke lah tapi masker itu selain melindungi dirimu sendiri itu juga melindungi orang sebelahmu entah itu anakmu istrimu atau ketika kamu berpergian ketemu orang lain itu kan menjaga dan melindungi dirimu serta orang sekitarmu terlepas dari masker kain dan masker bukan kain gak ada gak ada disini gak ada yang memperdebatkan mau masker kain masker skuba terserah terserah kamu pakai buf pun gak apa-apa yang penting istilahnya orang itu bakal merasa safe ya nyaman atau aman itu ketika ya kamu gak tau flu atau enggak dulu awal-awal disini juga ada orang batuk dikit wah udah udah kayak covid nih covid tapi sekarang udah biasa udah gak masalah gitu terus jaga kesehatan mulai makan kalau butuh vitamin suplemen dan juga olahraga boleh yang penting masih protokol-protokol kesehatan ya istilahnya kalau mau bersepeda itu ya gak usah bergerombol banyak-banyak oke siap-siap seperti itu oke itu dulu perbincangan sore ini vlog hari ini tanggal 2 tanggal 2 ya tanggal 3 sekarang oh tanggal 3 tanggal 3 tanggal 3 Oktober 2020 kalau kalian punya ide lagi yang lebih bagus dari kita silahkan komen ataupun tanya-tanya tentang sekutar covid di Thailand kita akan menjawab sebisa mungkin dan sepengtauan kita akhirnya saya Fai Vlog dan teman saya Miko Miko undur diri bye jangan lupa subscribe selamat menikmati